Intro Terima kasih sobaru Universitas Negeri Jakarta tahun 2018 telah dilaksanakan Pada Sabtu 21 Juli 2018 Seperti tahun-tahun sebelumnya, ujian kali ini tidak hanya dilaksanakan di Kampus A Universitas Negeri Jakarta Namun dilaksanakan di beberapa tempat seperti Universitas Trilogi, IBM ASMI, dan juga sekolah-sekolah yang terletak di Jakarta Timur Pada tahun ini, para pendaftar mencapai angka 25.790 orang Meningkat dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 24.544 orang Dengan rincian, 18.000 orang mengikuti ujian SOSRUM Dan 4.000 orang mengikuti ujian SCIENTEC Dan sisanya, berjumlah 2.000 orang mengikuti ujian Campuran Meskipun ada himbawan kepada peserta agar tidak membawa kendaraan pribadi Namun, nyatanya, masih banyak para pendaftar yang membawa kendaraan pribadi seperti motor atau mobil Dengan alasan efisiensi waktu Tetapi, pada nyatanya, masih banyak juga pendaftar yang menggunakan transkultasi publik Seperti Tengah Sejakarta dan komputer lain Naik pesuid Tadi naik grep kan sama temen Tadi naik grep, tadi naik selanjutnya, kayak naik kereta Emang ini ambil les buat kemudian Jadi kayak direview aja matahari-matahinya Belajar, selain itu doa, sholat Tentu kami sebagai pimpinan di Universitas Negeri Jakarta Senang sekali akan antusiasme masyarakat Ada di kita, anak-anak kita Yang ingin belajar untuk mencapai masa depan yang lebih baik Melalui menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta Karena kalau dari segi jumlah Yang melamar ke Universitas Negeri Jakarta Ini untuk program sejarah luar biasa Jadi yang melamar itu hampir mencapai 26.000 Yang akan diterima sekitar 1.700 Jadi rasio antara yang melamar dan diterima itu sekitar 1.15 Jadi itu luar biasa sebenarnya Yang disebut pembedaan sebenarnya secara umum tidak ada Ini proses yang mungkin yang membedakan adalah Lebih banyak yang melamar dibandingkan dengan yang tahun lalu Para pendaftar penmaba mengikuti jalur penmaba Karena ini merupakan jalur terakhir memasuki perguruan tinggi negeri Khususnya Universitas Negeri Jakarta Saya Rizky dan segenap kru yang bertugas Sigma TV melaporkan